Intro Inilah potret sebuah tanaman bonsai yang sempat ditawar seharga 2 miliar rupiah oleh seorang kolektor asal Bekasi, Jawa Barat. Penawaran itu sempat berlangsung saat pameran bonsai yang dikelar pemerintah kota Solo. Namun penawaran fantastis itu ditolak oleh sang pemilik tanaman hias unik tersebut. Diketahui, bonsai dari ponorogo tersebut merupakan jenis bonsai beringin. Panitia acara Yanni Erlambang Faris mengatakan sebenarnya pemilik bonsai tidak pernah mematok harga tertentu. Nilai atau harga bonsai itu tergantung dari pemilik dan kolektor yang menentukan dan menyepakati harga karena setiap bonsai memiliki daya tarik tersendiri. Dijelaskan olehnya, harga bonsai yang mahal dikarenakan bisa jadi cara merawatnya hingga bertahun-tahun, hingga membentuk pohon miniatur yang sangat bagus. Erlambang menuturkan bonsai adalah perkara karakter, di mana semakin unik karakter bonsai, maka semakin mahal harganya. Usia bonsai inilah yang membentuk karakter pohon, yakni mulai dari cabang yang imbang hingga daun yang elegan. Sementara dalam pameran, Erlambang mengatakan ada tiga kelas, yakni silver, gold, dan platinum. Peserta festival bonsai Solo Raya diketahui ada 410 yang berasal dari 10 kota di Indonesia. Di antaranya mulai dari kota Solo, Lampung, Semarang, Seraiken, Kediri, dan Tulung Agung juga dari Pacitan. Menurut Erlambang, untuk wilayah Penerogo, bonsai dari jenis pohon serut yang paling mendominasi. Bahkan dikebarkan ada jenis bonsai beringin karena yang cukup banyak diminati oleh para kolektor bonsai. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!